Fakta pertahanan Atlantik Udara alias NATO mengutuk serangan Israel-Iran terhadap Israel yang terjadi pada Sabtu malam. Aliansi militer tersebut menyebutkan sebagai eskalasi kerusuhan regional dan menesak semua pihak untuk menahan diri. Pernyataan tersebut dilontarkan juru bicara NATO Farah Dakhlalah yang dikutip dari akun media sosial resmi milik NATO. Farah juga meminta semua pihak untuk menahan diri. Hal tersebut perlu dilakukan agar konflik di Timur Tengah tidak lepas kendali. Perlu diketahui Israel maupun Iran bukan anggota NATO. Saat ini NATO memiliki 32 anggota dengan Sweden sebagai yang terakhir bergabung. NATO sendiri memiliki pasal 4 dalam piagam NATO. Di mana ketika negara aliansi merasa terancam oleh negara lain atau organisasi teror, semua dari 32 anggota akan turun membela anggota yang terancam. Hal inilah yang menjadi fokus NATO agar kerusuhan antar negara tidak melebar.